Halo guys, ini malam-malam kita tidak ke kandang baru, ada pengaduan di sini, tidak tahu masalah apa. Ini apa masalahnya? Masalahnya apa ini tadi? Telurnya gampang retak. Yang mana bagian mana? Retaknya kayak mana tadi? Yang gelundung tadi? Nah, ada pedal pun lah. Ini ya. Itu tiap hari pasti ada. Pasti ada. Ini yang di kandang ini ya? Cuman si kok inilah? Kadang dua, tiga, tiga. Ini kemarin nih. Tuh, cuman lima namanya. Iya. Aduh, lemah di cangkangnya ya. Iya. Pakan murni tapi kendalanya seperti ini. Dalam sekian ratus puyuh ini cuman dua, tiga gitu ya. Satu aja tuh. Yang di dalam nih. 47. Ini berarti puyuh ini cuman satu nilai yang kendalanya ini, yang lainnya enggak. Nah, ini yang buat kita repot di sini. Kalau kita tahu pelakunya siapa, kan bisa kita tangkap, kita aman kan? Ini pelakunya kita enggak tahu, maksudnya di dalam kandang ini. Di dalam kandang ini kan banyak ini. Kalau kita tanyai satu-satu, jelas enggak ngaku dia nih. Puyuh ini di dalam nih. Kalau kita interogasi siapa yang bertelur enggak benar ini kan? Enggak pernah ngaku nih. Pasti ini. Kawi puyuh ini nih. Dari 40 puyuh ini kalau kita kecar pertanyaan, pasti dia pura-pura enggak tahu nih. Ya kalau cuma kali, dua orang enggak apa-apa. Ini kan tiap hari. Tiap hari. Berarti memang kendalanya pelakunya itu ya satu atau dua puyuh ini. Ya. Yang seperti ini nih. Tiap hari. Kalau dia banyak, berarti pengaruh dari pakan. Kalau dia banyak. Cuman kalau satu dua kayak gini ya ini, ya pelakunya itu tadi ya. Kalau misalkan banyak kendala kayak gini biasanya loh itu, setahu saya. Itu kendalanya di pakan. Pakan itu biasanya kurang mineral. Kurang mineral. Tapi kalau pelakunya cuman satu ini ya kesalahan puyuh, bukan pakan. Karena kan kita akan pakan kan murni. Ini kesalahan puyuh ini yang kayak gini. Sekarang kan kalau untuk solusinya, kita kasih, apa namanya? Kita kasih, apa tadi saya bilang tadi, kok lupa saya. Mineral. Ya sebenarnya sih enggak apa-apa dikasih mineral. Kalau dikasih mineral nanti telurnya kuat loh. Kita benturkan kayak gini, tang, tang, tang gitu nah. Kalau kita kasih mineral. Mineral itu kalau enggak salah sebungkusnya itu 7 ribu atau 6 ribu. Ya sekitar itu. Dia kan kayak tepung. Nah coba-coba. Karena ini, ini asalnya dari kandang mana misalkan? Dari kandang ini. Kadang sini, kadang sini, kadang sini. Oh berarti satu deretan ini. Nah ini, yang sebagian yang tua ini pasti ada. Coba-coba besok dibeli mineral. Tapi waktu ngasihnya mineral di kandang yang tersangkanya ini tadi. Yang lain enggak usah. Karena nanti dia pulih enggak? Biasanya dia mau pulih. Kekurangan mineral. Mungkin yang dia makan itu mungkin pas. Enggak ada mineralnya mungkin. Tapi memang ini kesalahan dari satu ekor puyuh atau dua ekor puyuh lah. Itu pelakunya itu. Memang kalau kita tahu kan bisa kita tangkap, bisa kita karantinakan. Kan gitu. Memang kalau kayak gini nih yang kita pusingin. Ini ya kita memang hal yang wajar. Di antara puyuh seratus kan paling-paling dua. Setiap hari? Iya. Ya satu itulah pelakunya itu. Yang tiap hari betelor enggak normal itu kan satu itu pelakunya. Bukan yang lain gitu loh. Itu. Yang satu berak kapur, ya itu terus. Yang berak kapur gitu. Pelakunya cuma dia itulah enggak ada ganti-gantinya. Kalau tahu pelakunya kita ambil, kita sisihkan, kita karantinakan. Kita doping obat lagi. Cuma kalau untuk menguatkan telur biasanya memang ya mineral itu tadi. Atau nanti boleh dicoba. Ya sekedar saran sih. Kalau memang kawan-kawan juga ada yang ngalami seperti ini. Terus mungkin sarannya biasanya nanti ngatasinya seperti apa ya. Boleh juga komentar. Memang kalau menurut saya kayak gitu tadi. Solusinya. Yang di bagian ini wajah. Yang dikasih mineral sikit wajah. Pakannya diaduk dikasih mineral gitu. Nah nanti tiga hari, empat hari ke depan setelah dikasih mineral. Apakah dia masih seperti ini juga gitu loh. Ya memang kita ternak itu dari bagian hal yang terkecil kesalahan memang harus diberhitungkan. Kan kalau kayak gini kan enggak laku dijual. Paling-paling kan ini masuk perut sendiri kan. Itu yang repotnya di situ. Tapi memang dari bagian-bagian atas ini sampai ke bawah-bawah ini biasanya nemu berapa? Paling banyak tiga, tiap hari. Selama sudah berapa hari? Ada seminggu lebih kayak gini ya kendalanya. Cangkangnya banyak nih aku buang-buangin ya. Iya yang di bawah tuh. Saya juga sering nemu juga sih yang kayak gini. Tapi bagus ya telurnya dalemnya ya. Cuman cangkangnya yang enggak kuat. Biasanya kalau memang cangkang itu kendalanya di mineral. Tapi ini namanya pakan murni pabrikan. Saya juga biasanya banyak kendala yang kayak gitu memang. Iya banyak yang kayak gini memang. Mungkin kalau kita beranggapan ya hal yang wajar. Cuman kan kalau kita biarkan ya kita yang rugi. Kali 10 ini sudah 10 telur kan gitu. Kalau menurut saya sih solusinya kayak gitu tadi. Coba-coba yang di bagian ini pakannya kita campur dengan mineral. Tapi jangan banyak betul mineralnya. Sekedar weh. Kita coba dulu nanti seminggu ke depan, lima hari ke depan. Apakah masih juga ketemu yang seperti ini gitu. Kalau masih ketemu seperti ini juga membuat kita rugi. Kalau kita tahu tersangkanya siapa. Pisau itulah. Terakhirnya satu-satunya jalan. Kalau yang lain enggak ya. Enggak. Bagus semuanya. Normal ya. Tersangkanya. Tersangkanya. Tersangkanya.